Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada Saya berharap dan percaya dan berdoa kepada Tuhan Supaya senantiasa ada kemurahan, anugerah, dan kasih Tuhan Tidak ada yang lebih indah tentunya hari-hari ini Selain kita terus menjaga hidup kita, hati kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan Karena itu kita terus sedang belajar bagaimana kita memiliki sebuah kehidupan, hati yang berkenan kepada Tuhan Kita sudah belajar bahwa aktivitas, pelayanan, korban-korban kita, perbuatan kita yang baik Itu perlu didasari oleh hati yang berkenan kepada Tuhan Karena tindakan kita, kalau hati kita tidak benar, maka seperti kain, persembahannya ditolak Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita bisa seolah-olah karena kita memberi, kita memberikan korban Lalu Tuhan berkenan kepada kita Ya, korban itu menarik Tetapi sebuah korban berkenan diterima Tuhan ketika kita mendasarinya dengan hati, dengan hidup kita Karena itu apapun yang kita lakukan, kita harus mulai dari hati Karena dari hati itulah terpancar, baik itu baik atau tidak baik Karena dari hati kita mengalir kehidupan, karena itu kita perlu menjaga sungguh-sungguh hati kita Saya baca di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 21 Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil Jadi perkenanan Allah kepada kita adalah ketika kita mempercayai pemberitaan Injil Berita Injil adalah Yesus mati di atas kayu salib Karena itu sudah harus mengerti perkenanan kita bukan karena apapun Tetapi karena kita percaya kepada karya salib di dalam kehidupan kita Jadi biarlah kita mendasari hidup kita sungguh-sungguh Kepada apa? Kepada karya salib Salib yang kita percayai pengorbanan Kristus Membawa kita memiliki hubungan yang dekat Karena kita yang jauh menjadi dekat Musuh kita roh perseteruan dirobohkan oleh salib Untuk kita bisa menjadi satu dengan Tuhan dan dengan sesama kita Karena itu kita belajar kemarin bahwa Daud Saudaraku begitu berkenan kepada Tuhan Karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan Dalam Masmur 119 ayat 64 dikatakan bahwa Tujuh kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan Karena hukum-hukumu yang adil Jadi Daud memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan Tujuh kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan Jadi Daud memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan Sehingga dia mengenali Tuhan dengan benar Bahkan dalam Masmur 5 ayat 4 Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu Dan aku menunggu-nunggu Jadi luar biasa sekali Setiap pagi Daud datang dalam hadirat Tuhan Dan dia sangat antusias datang kepada Tuhan Jadi pergaulan yang karib dengan Tuhan Membuat Tuhan berkenan kepadanya Ketika Heno hidup sekian tahun Lalu selama 300 tahun dia hidup Di dalam persekutuan Bergaul karib dengan Tuhan Itu yang membuat kita memahami Dan Yesus mati Perkenanan kita itu karena Kita mempercayai kematian Tuhan Dan itu membuat hubungan kita begitu dekat Lewat darahnya Karena itu jaga hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan Yang kedua Daud itu punya kehidupan percaya Berserah bersandar kepada Tuhan Secara penuh Jeremiah 17 ad 5-6-7 dikatakan Bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapnya kepada Tuhan Tetapi terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan Jadi kita lihat Jadi Daud punya hati yang percaya Berserah bersandar kepada Tuhan Dia melekat kepada Tuhan Jadi apapun dan siapapun kita Masalah apapun yang terjadi Silahkan saja boleh datang Tapi kalau ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita Daud itu selalu disertai oleh Tuhan Makanya dia makin hari makin kuat Beda dengan Saul Kita lihat Yusuf Saudaraku dia dapat perkenanan Tuhan Apa saja yang dipegangnya menjadi berhasil Jadi saya percaya Kita tidak akan pernah luput dari masalah dan persoalan Tapi kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita Sudah kan lihat kemenangan demi kemenangan Ketika orang-orang lain ketakutan menghadapi Goliat Daud yang hatinya melekat Percaya berserah bersandar kepada Tuhan Sudah dia memandang Goliat biasa saja Jadi persoalan kita sebenarnya bukan masalah Covid Bukan masalah ISIS Bukan masalah kekurangan kelaparan Persoalan kita adalah kita tidak percaya kepada Tuhan Tidak berserah Tidak bersandar penuh kepada Tuhan Sehingga ketika masalah itu terjadi Daud bisa keluar sebagai pemenang Jadi karena itu kita perlu belajar untuk memiliki hati yang percaya Terpaut kepada Tuhan Berserah jangan andalkan apapun selain Tuhan Lalu yang ketiga Daud saudaraku memiliki sikap hidup yang dimana memiliki kerendahan hati Ketika dia ditegur oleh Nabi Natan Karena kesalahan yang dibuat dengan istri Uria Yaitu Betsebah Daud mengakui dan minta ampun dan bertobat Ingat kesombongan dan kecongkakan itu dibenci Tuhan Iblis bisa bertakta membangun benteng-bentengnya Di atas kesombongan kita Tetapi Allah menunjukkan kasih karunianya kepada kita Bahkan dia telah mati sekalipun kita masih berdosa Jadi kasih Kristus adalah kasih yang sempurna Kristus sudah mati Karena itu hiduplah kita Bukan karena kita Tetapi karena Yesus yang sudah mati untuk kita Jadi orang yang hidup dalam kerendahan hati Ketika dia salah mau ditegur Diingatkan dengan kerendahan hati Daud mengakui dan bertobat Dan percayalah Kerendahan hati akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan Sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan Tidak pernah muncul dalam hati Tidak pernah kita lihat Tuhan sediakan Dan syarat dan kuncinya adalah Hiduplah berkenan Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan Percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan Dan hiduplah dalam kerendahan hati Sebagai orang percaya Kita harus mengalami perkenanan Tuhan Dalam hidup kita Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita Makanya kemarin kita sudah belajar Kepada orang yang berkenan Tuhan mengaruniakan apa? Pengetahuan, hikmat, sukacita Dan orang berdosa ditentukan ngapain? Menghimpun, menimbun kekayaan Lalu diberikan kepada orang-orang Yang diperkenan dengan Tuhan Karena itu Saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu pada saat ini Dalam kisah 10.35 Dikatakan setiap orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran Berkenan kepadanya Karena itu Daud betul-betul mempraktekkan Kisah 10.35 ini Bangsa manapun kita Asal takut akan Tuhan Dan mengamalkan kebenaran Akan berkenan kepada Tuhan Jadi Tuhan mau Kita berbuat baik Bukan karena Supaya kita diperkenan Tapi karena kita sudah diperkenan oleh Tuhan Yesus sudah mati untuk kita Kita wajib berbuat baik Ya Karena itu Bapak Ibu Mari Biar kita belajar Untuk selalu mencari perkenanan Tuhan Di dalam kehidupan kita Beberapa kali kita tahu Ketika murid-murid diajak naik ke atas gunung Ada suara yang berkata Inilah anakku yang kukasih kepadanya Aku berkenan Sehingga Ini menjadi hal luar biasa Biarlah Kita mencari perkenanan Tuhan Dalam hidup kita Sehingga Dunia dengan segala hikmatnya Tidak mengenal Allah Oleh hikmatnya Tapi Allah berkenan Menyelamatkan mereka yang percaya Kenapa Karena pemberitaan Injil Nah ini yang saya berharap Kita Sudah berminggu-minggu belajar Dan kebetulan memang tema kita hari ini adalah Hati-hati dengan hati kita Karena itu mari Selalu cari perkenanan Tuhan Bukan Perbuatan baik yang kita lakukan Tapi tanpa didasari oleh hati Percaya kepada Yesus Tapi Kita percaya dengan salib Karena itulah kita harus Berbuat baik Akhirnya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Mari kita berdoa Terima kasih Diberkatilah semua anak-anakmu ya Tuhan Tuhan campur tangan dalam hidup kami Kami percayakan Hidup kami kepada Tuhan Kau buka jalan Kami percaya masa depan kami Jalan-jalan yang tertutup dibuka Karena kami adalah anak-anakmu Terima kasih buat salib Buat darah Yesus Buat kematianmu Sehingga kami boleh berkenan di hadapanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan berkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!